Harta Kekayaan Kompol Bambang Suryawiharga, polisi yang viral negara pukul sopir taksi di Jakarta. Kasubdit Penegakan Hukum Direkturat Lantas Polda Maluku, Kompol Bambang Suryawiharga, dicopot dari jabatannya setelah memukul seorang sopir taksi online di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nama Kompol Bambang Suryawiharga memang cukup menuai sorotan usai dirinya melakukan pemukulan terhadap sopir taksi di Jakarta. Aksi arogan Kompol Bambang Suryawiharga ini membuat netizen geram hingga akhirnya dia dicopot dari jabatannya. Berikut ini harta kekayaan Kompol Bambang Suryawiharga waktu jabat kasat lantas berdasarkan laman LHKPN. Total harta kekayaan 23, 140 juta rupiah. Kasubdit Penegakan Hukum Direkturat Lantas Polda Maluku, Kompol Bambang Suryawiharga, dicopot dari jabatannya setelah memukul seorang sopir taksi online di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bambang tercatat pernah menjabat sebagai wakapolres Maluku Tengah. Dia lahir 17 Juni 1989 dan merupakan anak sulung Kombes Norman Siswandi dan Almarhumahol Yanti Riauana. Pada tahun 2008 dia dari Akademi Kepolisian di Semarang, data semen Parahita Raksaka. Bambang awalnya meniti karir di Dipolda Jawa Barat. Lalu, dia ditugaskan Dipolda Maluku sebagai kasat lantas polresta Pulau Ambon tahun 2017-2019. Dia kemudian dipercaya menjadi kabak ops tahun 2021-2022. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi, mengatakan kasus pemukulan terjadi pada hari Kamis, 31 Oktober 2024, sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat.